Halo ibu-ibu yang cantik ketemu lagi dengan channel kami masak yo hari ini mamabai membuat nasi uduk ala mamabai bahan dasar utama yang kita siapkan langkah pertama ini beras yang sudah dicuci bersih tinggal pakai air mendidih nanti dan juga ini sudah saya siapkan air mendidih dan juga bumbunya serai yang sudah dikeprek atau dimemarkan salam sedikit jahe dan juga sedikit langkuan kita persiapkan santan kelapa yang tua air santan kelapa dan juga memerlukan garam sekarang saya akan memasukkan lengkuas jahe dan juga salam dan juga serai nya lebih banyak lebih enak kita membutuhkan sedikit garam sesuka hati ya bu ya kalau mau asin tambahkan tapi kalau mau sedang 1 sendok makan dan ini santan kelapa sudah saya persiapkan mau saya rebus sebentar saya memakainya air mendidih karena mempercepat waktu jadi tidak terlalu lama nanti ya bu ya sesudah ini ini air kan karena sudah mendidih saya akan memasukkan saya akan memasukkan ke magic comb atau rice cooker kita matikan apinya nanti matangnya lebih cepat daripada air mentah lebih bagus air yang sudah matang dan kita memasukkan ke sini ini kira-kira 10 menit antara 12 menit nanti sudah matang ibu-ibu yang cantik kita tunggu kira-kira 10 menit atau 12 menit nanti lagi halo ibu-ibu yang cantik ini nasi uduk rupanya sudah matang ini saya buka ini nasi uduk sudah saya aduk ini sudah sempurna itu tadi daun salam dan juga serai jahe lengkuas sudah saya keluarin sekarang saya akan mencetak nasi uduk buat makan siang anak-anak nanti akan saya tambahin ayam goreng urap dan juga telur balado terserah ibu-ibu mau ditemenin apa nasi uduknya selera masing-masing ya ibu-ibu saya cuma ngasih contoh bikin nasi uduk yang lebih cepat dan juga enak ini saya akan membuat satu porsi satu mangkuk ini kita akan ngasih bawang goreng nasi uduk cepat dan juga lezat kita akan menambahkan lauk-lauk pauk yang sudah saya siapkan ini saya ada ura urap ada telur balado selera masing-masing ya ibu-ibu ini nasi urap terus kita perlu ayam goreng telur balado selera sih mama ini telur ini telur boleh kita tambahkan dengan timun selera sih ya ibu ya namanya makanan buat keluarga itu relatif dan juga boleh dipasangkan dengan ayam goreng ini buat makan siang boleh buat makan malam boleh selera masing-masing dan kita akan menambahkan sedikit cabai dan juga kerupuk ini sambalnya boleh ditambahkan dengan kerupuk kerupuk apa saja selera ini kita tambahkan dengan kerupuk sedikit selera ibu-ibu yang cantik di rumah tereng nasi uduk mama bayi sudah jadi silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik di rumah makanan legat sehat dan juga silahkan mencoba ya ibu-ibu yang cantik bikin nasi uduk alam mama bayi cepat mudah dan juga enak silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik terima kasih yang ikutin channel kami masak yuk sampai jumpa lagi wassalamualaikum